Cara menikmati waktu untuk diri sendiri Hari ini aku jalan-jalan Aku udah lama banget Nggak meluangkan waktu untuk diri sendiri Melihat langit Melihat bunga Dan menemukan kupu-kupu yang terbang Rasanya tuh udah lama banget aku nggak ngeliat kupu-kupu Karena terlalu banyak padatnya pekerjaan Yang membuat aku tuh kayak lupa sama diri aku sendiri Ada yang sama nggak sih? Coba dipikir-pikir lagi Kapan terakhir kali kamu melihat langit Kapan terakhir kali kamu melihat kupu-kupu Dan kapan terakhir kali kamu jalan kaki dengan santai Tanpa terburu-buru oleh waktu Waktu untuk diri sendiri ini menurut aku penting banget Kenapa? Karena waktu untuk diri sendiri itu adalah suatu hal Yang akan membuat kita tuh semakin kenal sama diri kita Jadi kita tahu Tentang hal-hal apa yang selama kita tuh nggak ngerti Yang selama ini tuh kita nggak pernah tahu loh Ternyata diri kita tuh maunya seperti ini Dengan meluangkan waktu dengan diri sendiri Jadi kita tuh akan semakin respect sama diri kita sendiri Jadi coba deh buat beri kesempatan sama diri kamu sendiri Untuk menemukan kedalaman dirimu Dan kenali lebih banyak tentang diri sendiri Aku mau berbagi sama kamu tentang beberapa cara yang aku lakuin Untuk aku tuh kenal sama diri aku sendiri Ini adalah beberapa hal yang aku lakuin Saat aku menikmati waktu untuk diri aku sendiri Dimulai dari yang pertama Aku tuh suka banget untuk merenungkan perjalanan hidup Tentang tujuan Dan nilai-nilai yang penting Menurut aku Kita akan memahami siapa diri kita Apa yang kita mau Apa tujuan kita Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya Kamu punya hobi apa? Kadang kita tuh nggak ngerti loh sama diri kita sendiri Padahal pertanyaannya sederhana Hobi Kadang kita sulit menjawab itu Karena kita nggak pernah tanya sama diri kita sendiri Hobi kita itu apa? Coba ciptakan waktu Untuk kamu tuh mengetahui Apa sih hobi dan minat kamu? Mungkin melukis Menulis Memasak Atau mungkin bermain Mungkin kita kan sebagai manusia Biasanya juga ngerasa bosen ya dengan pekerjaan Tapi kita bisa mengalihkannya dengan hal seperti ini Nggak capek apa membandingkan diri sendiri Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain Saat menikmati waktu sendiri Cobalah Untuk fokus sama diri kamu sendiri Bukan fokus melihat Apa yang orang lain udah dapetin dalam hidupnya Kemudian Tanpa sengaja Tanpa kita itu paham Ternyata Kita malah membandingkan hidup kita dengan hidupnya Jangan ya Karena itu tuh Bukan nyakitin Orang lain Tapi itu nyakitin diri kita sendiri Membandingkan diri kita Dengan Orang lain Seringkali aku bilang Boleh kok Kita itu terinspirasi dari orang lain Tapi Kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan dia Kita nggak pernah tahu Apa yang udah terjadi di dalam hidupnya Kita nggak pernah tahu sebesar apa usahanya Mungkin dia cerita nih sama kita Tapi kita kan nggak benar-benar tahu Apakah dia sudah menceritakan semuanya Atau hanya sebagian dari hidupnya Aku harap saat kamu meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri Kamu juga berusaha untuk menerima diri sendiri dengan penuh kasih Dengan penuh cinta Dan memaafkan setiap kesalahan yang udah terjadi di masa lalu Banyak orang Susah untuk berkembang di masa depan Karena dia masih terdekat di masa lalunya Tidak bisa menerima apa yang udah terjadi kemarin Terdengar suatu hal yang Mudah banget ya Kalau ngomong kita kan Tapi Please banget Belajar Buat Buat Kita itu Nggak hanya memandang ke belakang Kita hidup di masa sekarang Dan apa yang akan terjadi di depan Apa yang udah terjadi kemarin Itu cukup Dijadikan sebagai pembelajaran Untuk Menentukan langkah biji kita selanjutnya Kalau kamu kesusahan Sudah terjadi di masa lalu Padahal itu tuh udah terjadi Dan aku udah melewati banyak hal Untuk bisa di tahap yang sekarang Jadi peluk jauh buat kamu Yang dulu mungkin Kita sama-sama udah Pernah bisa berkembang dengan baik Tapi Ada ujian yang membuat kita Harus tetap semangat Untuk naik lagi Yang habis turun Dan harus naik lagi Please banget Aku harap Kamu tetap menjadi perempuan yang hebat Kamu tetap menjadi orang yang kuat Hidup ini mungkin memang terasa sulit ya Tapi Saat kita tahu Dan memandang Dari segi positif Kita akan tahu Bahwa dunia itu Sebenarnya tidak semenakutkan itu Dan dunia tidak seburuk itu Menikmati waktu sendiri Bukanlah tanda kesendirian Tetapi lebih kepada Membangun Keimanan diri Dan memperkaya hidupmu Dengan pengalaman yang ada Kalau kita gak pernah belajar Dari apa yang udah terjadi di masa lalu Kemungkinan besar Kita akan terus melakukan kesalahan yang sama Jadi Mulai dari sekarang Belajarlah untuk Bisa menikmati setiap waktu Kamu Kamu Sendiri Meluangkan waktu untuk diri sendiri Walaupun hanya sekedar Minum teh mungkin di pagi hari Tapi sambil intropeksi diri Tentang apa yang harus dilakukan ke depan Dan pembelajaran apa yang udah didapat kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!